Sidang pengujian Undang-Undang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang Pendidikan Dokter kembali dikelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda sidang mendengar keterangan sejumlah ahli serta saksi yang diajukan pihak terkait pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Ahli hukum Tata Negara Laicha Marzuki dalam keterangan yang mengatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia sejak didirikan pada tahun 1950 merupakan organisasi profesi dokter dengan status badan hukum. Menurut Laicha, organisasi profesi kedokteran selalu memiliki kaitan dengan pendidikan dokter. Dan karena profesi dokter amat erat terkait dengan hidup seseorang, Laicha menilai seharusnya organisasi profesi dokter harus menjadi satu. Organisasi profesi kedokteran seperti hanya di negara-negara lain itu menyangkut soal kesehatan raga dan keselamatan nyawa. Boleh saja ada kologium, ada organisasinya, tapi dia merupakan bagian subordinat dari organisasi profesi kedokteran. Sementara guru besar fakultas kedokteran Universitas Hasanuddin, Idrus Patrusi dalam keterangan yang mengatakan bahwa dalam praktik di berbagai negara, kolegium kedokteran yang membidangi pendidikan dokter lebih dahulu terbentuk dibanding pembentukan organisasi profesi, sehingga kolegium terpisah dari profesi kedokteran. Namun di Indonesia, organisasi profesi terbentuk lebih dahulu dan dokter spesialis yang tergabung dalam ID membentuk kolegium kedokteran. Meski kolegium kedokteran menjadi bagian ID, namun kolegium yang terdiri dari guru besar fakultas kedokteran itu tetap otonom dan tidak dapat diintervensi oleh perhimpunan spesialis lainnya. Menurut Idrus, berdasar pengalaman selama ini, organisasi profesi juga tidak pernah ikut campur urusan pendidikan. Ilami, Radhi? Hamdi, MKTV News, Pelopurga.